Punjuk rasa damai dan aksi duduk digelar pada Jumat lalu di sepanjang perbatasan Gaza Israel yang dijadwalkan berlangsung 6 minggu. Aksi ini dilakukan terkait dengan peringatan Hari Tanah yang merupakan acara tahunan yang digelar oleh Palestina sejak tahun 1976 untuk memprotes penyitaan Israel atas tanah Palestina. Sebelum tiba Hari Tanah, pemerintah Israel memperingatkan demonstran agar tidak melanggar perbatasan. Pengunjuk rasa yang melanggar perbatasan akan ditembak. Militer Israel meningkatkan penjagaan di perbatasan Gaza dan di seluruh tepi barat pada Jumat kemarin, termasuk menyiapkan sniper. Kampanye masalah itu diselenggarakan oleh berbagai faksi Palestina dan kekuatan politik termasuk gerakan Hamas Islam. Para pejabat Hamas dan kelompok-kelompok di Palestina mengatakan, aksi damai itu dimaksudkan untuk memprotes blokade berkelanjutan Israel di jalur Gaza. Serta kondisi penduduk yang memprihatinkan di Gaza dan pendudukan Israel atas tanah Palestina. Demonstrasi Hari Tanah juga digelar di tepi barat. Demonstran mengatakan, mereka akan tinggal di tenda-tenda yang ditempatkan di perbatasan hingga pertengahan. Terima kasih telah menonton!